Aku kan sering banget ya swatches lipstick Dan juga emang sehari-hari aku tuh pake lipstick Atau lip tint Kalian suka wondering gak sih kayak apakah bibir aku tuh fine-fine aja Jawabannya no ya guys Bibir aku tuh pinggirannya gelap Dan kalo misalkan aku lagi review lipstick-lipstick Itu kan aku swatch-apus, swatch-apus Itu tuh bisa jadi kering Nah hal itulah yang ngedorong aku untuk punya lip care Lip care menurutku penting banget Apalagi kalo misalkan bibir kita udah kering dan pecah-pecah Itu tuh gak enak banget sumpah Maka dari itu di video ini aku mau nge-share lip care aku Kalo misalkan bibir aku pecah dan kering Kalo misalkan bibir aku tuh udah ada gerinjel-gerinjel gitu Atau kulit keringnya gitu Ini udah waktunya aku exfoliate Dan aku biasanya pake jera lip scrub Ini adalah jera bambu in your lip scrub Fungsi exfoliasi sendiri itu buat ngangkat sel kulit mati Ngelembutin bibir dan di produk ini tuh ada antioksidannya Tapi kalian juga harus pintar-pintar Untuk milih lip scrub kalian ya Biar gak over exfoliate Aku gak saranin buat DIY Sebenernya DIY kan kayak pake scrub gula dan segala macem kan gampang ya Tapi aku gak saranin Menurutku kayak pake aja produk yang udah pasti-pasti Contohnya si jera ini Cara pakenya kalian langsung aja aplikasiin kayak lip balm ke bibir kalian Terus secukupnya aja ya Gak perlu banyak-banyak juga Terus nanti kalian lakukan gerakan memutar Supaya keangkat tuh si sel-sel kulit mati Dan exfoliasinya sempurna Diamin 30 detik Habis itu kalian bisa lap pake tisu basah atau tisu yang dibasahin Aku biasanya pake tisu yang dibasahin Nah ini deh hasilnya kalo misalkan si scrubnya itu udah di lap Dia tuh enek ya Dia tuh kayak sel-sel mati Itu keangkat gitu Dia bentuknya gel dan scrubnya tuh alus Gak harsh Soalnya dulu aku sempet DIY pake gula Menurutku tuh kayak gak maksimal aja gitu Aku agak bingung juga pas nge-scrubbingnya Soalnya kan gula kadang-kadang bisa melting juga Agak kesakitan juga Karena mungkin over exfoliate ya aku gak tau Makanya aku udah switch ke yang pasti-pasti aja Si Giro lip scrub ini dan dia tuh packagingnya tuh sangat travel friendly Kan kalian tau ya aku kan pake bibir tuh yang transfer proof Matte yang kuat banget lah Kadang-kadang kalo misalkan aku mau reapply di luar Itu tuh buka ada bagian bibir yang kering Nah ini kayak quick fix aku gitu lah buat nge-scrub Biar bibir aku lembut lagi Pas aplikasiin produk jadi smooth lagi Kalo misalkan kalian mau coba dulu Kalian klikin aja di bawah udah aku taro Dan dijamin sumpah gak bakal nyesel Karena ini tuh enak banget lip scrubnya Biar hasilnya maksimal yaitu bibir kalian selalu lembut Kalian pake pemakaiannya harus rutin ya guys Kalian tuh minimal 3 kali seminggu Nah jangan lupa habis expo juga Lanjut pake si serumnya Ini dia produknya Gira natural lip serum Dan kalian bisa langsung ke bibir Dikasih kayak gini Terus kalian pake aja Biasanya aku tuh sukanya malem-malem Tapi kalo misalkan siang juga gak apa-apa Cuman kalian langsung apply aja Udah dijamin aja Seperti yang aku mention Ini udah botol kedua aku Dan aku udah pake lumayan lama Sekitar hampir 1 tahun Dia canggih banget Karena dia tuh 3 in 1 Yang pertama dia bisa sebagai lip care Kayak yang aku pake sebelumnya Jadi habis aku expo Itu udah pasti banget Aku lanjut pake lip serum ini Kalian bisa liat juga ya Tadi bibir aku begitu langsung pake Pokoknya tuh hasilnya instant keliatan Dia bagus banget Jadi lipstick base Walaupun dia base-nya oil Tenang aja dia gak bakal ngubah Sejauh itu kok ke formula si lip productsnya Justru dia tuh bisa kasih efek lembab Dan juga efek glossy gitu ke overall look kalian Dia tuh bukan yang ninggalin layer Minyak di bibir gitu Tapi sebenernya kalo misalnya kalian langsung apply lipsticknya Juga gak terlalu kerasa banget Tapi kalo misalnya kalian mau cari aman Gak apa-apa Tap aja pake tisu gitu ya Yang ketiga sebagai lipstick removal Ini kalo misalkan aku lagi pake lip tint Atau lagi review lip tint Kan aku review banyak tuh Sheetnya bisa Sampai 10 shade gitu kan Biasanya di tengah-tengah aku suka pakein dia Apalagi untuk lip tint-lip tint Yang susah di hapus Kan hapus Terus gosok-gosok-gosok pake meselar water Kan kadang-kadang juga takutnya iritasi ya Ke bibir aku Lip tint kena meselar Gosok-gosok pake kapas gitu ya Tetep ternutrisi juga gitu Ini udah ngebantu aku banget sih Kok bisa dia 3 in 1 Ini semua tuh gara-gara kandungan yang di dalamnya Ini aku bantu bacain ya Jadi yang pertama Dia itu ada olia europea fruit oil Atau minyak zaitun Dimana minyak zaitun itu tuh bisa Bantu meningkatkan produksi kolagen di bibir kita Yang kedua ada ethyl macadamide Ini tuh bagus buat bantu regenerasi kulit Yang ketiga ada capric trigiserate Dia tuh bantu ngelembutin bibir dan ngehalusin bibir Yang keempat ada vitamin E Acetat tocoferol Dia punya sifat anti-aging gitu Yang kelima ada BHT atau antioksidan Yang keenam ada ekstrak saffron Dimana saffron sendiri itu tuh bersifat antioksidan yang kuat Melawan peradangan dan mempercepat penyembuhan luka Yang ketujuh ada melic acid Dimana melic acid ini berfungsi sebagai chemical peeling Ingredients-indridients tadi lah yang aku udah mention Yang ngebuat si lip serum dari Jaira ini multifungsi Lagi-lagi ya pemakaiannya harus rutin Pokoknya aku tuh udah kayak Oke gue mesti punya lip care Karena gak mungkin aku swatches atau pake lipstick tuh Di bibir yang pecah-pecah Karena believe me aku udah pernah melakukan hal itu Dan kayak Aduh gak enak banget Jangan kan buat review lipstick ya Buat pake sehari-hari aja Tapi di atas yang bibir yang pecah tuh gak enak banget guys Nih kalian kan ini kan Kalian suka nanyain aku Karena tuh emang pake Maybelline yang super stay matte ink Ketiap hari gitu ya Emang bibirnya gak pecah-pecah Jujur ya setelah aku tuh lip carean Jadi tuh tidak terlalu painful di aku gitu Karena bibirnya mungkin ya Karena lajin eksfoliasi juga pake lip scrub tadi Yang ini jadinya tuh base aku Si bibirnya tuh udah jadi halus gitu loh Dan juga ditambah kayak chemical peeling dari si lip serum ini Jadi buat kalian yang masih suka ada isu Kalau misalkan bibirnya kering atau apa Pecah-pecah gitu ya Ini mungkin udah sign atau tanda Kalian harus segera melakukan lip care Dimana lip carenya mungkin kalian bisa pake Si produk Giera dulu nih Lip scrub dan lip serumnya Kalau misalkan bibir kering kalian tuh kering banget Kalian gak berani buat eksfoliasi Aku saranin coba beli si ininya dulu Lip serumnya Karena anyway dia ada chemical peelingnya Tapi kalau misalkan bibir kalian kayak Occasionally atau kadang-kadang aja Ada gerenjel-gerenjelnya gitu si sel kulit matinya Mungkin kalian udah bisa pake si lip scrub Karena lagi-lagi untuk menghindari over eksfoliasi ya Kalau misalkan kalian mau beli produknya Udah ada linknya di bawah Udah aku taro Jadi tinggal kalian klik aja I think that's all for today's video Thank you so much for watching And as always komen sehingga kalian suka videonya Jangan lupa tolong like, subscribe Dan next video apa lagi nih? Comment di bawah ya Thanks so much for watching I'll see you next video Bye 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 Bersambung